Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indah Tanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Orang Kristen yang percaya Yata Falan 2 Korintus 5 ayat 17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Begabaran pelajaran ini mengenang Allah telah mengubah hidupku. Phil dan Mary menangkap ulak bulu yang kecil itu dan meletakkannya di mangkuk. Mary menambahkan sebuah potongan kayu pendek ke dalamnya. Setiap hari, Phil dan Mary membawa sebuah daun untuk dimakan oleh ulat itu. Suatu hari, mereka melihat ulat bulu itu mengembangkan dirinya dalam penang keperakan. Setelah beberapa saat, semuanya sudah tertutup dan bergantung ke tongkat kayu. Ibu mengatakan kepada mereka bahwa ulat bulu itu sudah merubah menjadi kepompong. Setelah beberapa hari, Phil dan Mary melihat sesuatu yang sangat khusus. Kepompong itu terbuka dan keluarlah seekor kupu-kupu yang cantik. Betapa suatu perubahan yang memakjubkan dari seekor ulat bulu kecil yang menjijikkan. Cerita Alkitab kita kali ini menceritakan tentang orang-orang. Beberapa orang yang berubah, tetapi satu orang yang tidak berubah. Pilipus menarik nafas panjang di udara pagi yang segar. Sangatlah indah dapat bertahan hidup. Sangatlah indah untuk bekerja bagi Tuhan. Dia melihat kesekeliling. Barang-barang di pasar diletakkan di tempatnya. Segera wanita-wanita mulai belanja pagi itu. Laki-laki dan perempuan tersenyum kepada Pilipus dan menyapa dia saat mereka melewatinya. Dia tersenyum kembali. Kota itu adalah sebuah tempat yang berbeda sekarang. Orang-orang telah mendengarkan dengan seksama setiap pekabaran yang dikutbahkan oleh Pilipus. Mereka mendengar. Percaya dan telah dibaptiskan. Mereka telah melihat mujizat-mujizat yang telah dilakukan di dalam nama Yesus. Banyak roh jahat yang telah diusir keluar dari orang banyak. Dan banyak orang lemah dan lumpuh yang telah disembuhkan. Ternyataannya sangatlah sulit untuk menemukan seorang yang sakit di kota itu. Kota itu sudah sangat berbeda sekarang. Sekarang orang-orang penuh pengharapan dan sukacita. Dan satu alasan yang bagus untuk tetap hidup. Pilipus melihat Simon yang mendekat. Simon telah tinggal di kota itu untuk waktu yang lama. Dia adalah seorang dukun. Mengherankan orang banyak di Samaria dengan tipuan-tipuan. Orang-orang di mana-mana bergesakan melihatnya. Mereka mengundangnya ke pesta-pesta mereka. Dan bahkan membayarnya untuk melihat tipuannya. Jika di Samaria ada televisi, Simon akan menjadi seorang bintang. Simon telah bergabung dengan orang banyak untuk mendengar Pilipus. Dia telah melihat mujizat-mujizat. Dia ingin untuk mengambil bagian juga. Jadi, Simon dibaptiskan dan berhubungan erat dengan Pilipus. Dia kagum dengan mujizat-mujizat besar yang telah dilakukan Pilipus dalam nama Yesus. Pagi hari itu, Petrus dan Yohanes tiba dari Yerusalem. Pilipus menyambut mereka dengan rangkulan yang erat. Sangatlah indah melihat saudara-saudaranya dalam Tuhan. Petrus dan Yohanes bergabung dengan Pilipus dalam pekerjaannya. Bersama-sama, mereka berdoa bagi orang-orang percaya yang baru. Mereka meminta kuasa roh kudus datang kepada orang-orang percaya yang baru tersebut. Sama seperti saat dia berada di Yerusalem. Kemudian, Petrus dan Yohanes menumpangkan tangannya kepada orang-orang percaya tersebut. Dan roh kudus memenuhi setiap orang, kecuali Simon. Simon berpikir bahwa ini adalah tipuan paling sempurna yang pernah dia lihat. Dia mau menumpangkan tangannya kepada orang-orang seperti itu. Dia menekan dan menggunakan caranya kepada orang banyak. Dia mendorong Petrus dan Yohanes dan menunjukkan kepada mereka sokongannya yang kuat. Dia berbisik. Saya dapat membayar. Berikan kuasa itu juga kepadaku, sehingga setiap orang yang saya tumpangkan tanganku kepadanya akan menerima roh kudus. Wajah Petrus berubah menjadi merah. Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu dan berdo'alah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Alkitab tidak menceritakan kepada kita, apa yang dilakukan oleh Simon. Tetapi kita mengetahui bahwa Simon tidak mengerti pemberian kasih karunia Allah. Dia mengetahui tentang Allah, tetapi dia tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Itulah sebabnya, dia tidak diubahkan. Mengenal Allah mengubahkan hidup. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.